Hai semuanya, di video kali ini aku akan membuat minuman ala korea yang lagi viral Saat mendengar tentang minuman korea, apa sih yang terlintas di menang teman-teman? Pasti banyak yang bayangin tentang dalgona kofi ya Eits, tapi bukan Setelah dalgona kofi, sekarang ada minuman segar ala korea Yang juga bisa jadi menu yang asik untuk dicoba loh Yaitu koreansi korea Korean Strawberry Milk Selain relatif mudah dibuat, rasanya yang segar pas banget buat ngilang indahaga saat matahari sedang terik-teriknya di luar Untuk membuat korean strawberry milk ini boleh menggunakan susu jenis apa aja Seperti UHT Full Cream, Low Fat, Susu Almond atau Susu Gedelai Penasaran seperti apa buatnya? Yuk langsung aja, mari kita membuat Langkah pertama, cuci bersih buah strawberry Di sini aku menggunakan sekitar 12 buah stroberi ukuran kecil Lalu kita buang tangka yang warna hijau Kemudian kita iris tipis sampai menjadi beberapa bagian Buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like-nya ya Korean stroberi milk ini bagus banget dikonsumsi saat masa pandemi kayak gini Karena stroberi sendiri sudah mengandung banyak vitamin C Dimana di masa pandemi kayak gini kita lagi butuh banget asupan vitamin C Untuk meningkatkan kekebalan daya tubuh kita Nah langkah selanjutnya, ini kita siapkan teflon yang sudah dipanaskan Kemudian kita tuangkan stroberi yang sudah diiris tipis-tipis Dan kita campurkan dengan gula pasir Di sini aku menggunakan kurang lebih sekitar 3 sendok makan Gak usah ditambahin air, ini cukup kita aduk-aduk terus aja Sampai mendidih, sampai gula pasirnya mencair dan berubah menjadi karamel Teman-teman juga bisa tes rasa, kalau misalnya dirasa kurang manis Boleh menambahkan gula Karena di sini tentunya stroberi yang digunakan berbeda dengan stroberi Korea yang sudah manis ya Jadi teman-teman boleh juga menambahkan gula pasir sesuai selera Sambil mengaduk-aduk, jangan lupa juga agak ditekan-tekan Agar tekstur dari stroberinya menjadi sedikit lumat Tapi jangan sampai terlalu lumat Karena kita ingin menyisakan tekstur stroberi yang masih bisa digigit Nah setelah mendidih seperti ini, artinya sudah matang dan boleh ditiriskan Ini kita tiriskan di mangkok kecil seperti ini Lalu kita tunggu sekitar 3 menit agar stroberi karamelnya agak sedikit dingin Setelah itu, kalau misalnya sudah agak dingin Boleh kita langsung tuangkan ke dalam gelas Cara penyajiannya, ini aku olesi atau aku ratakan di permukaan dari gelasnya Sampai ke atas, gak masalah Pokoknya dibuat presentasinya atau tampilannya seestetik mungkin Agar makin menggugah selera Minuman jenis seperti ini boleh juga dikreasikan dengan buah-buahan yang lain Teman-teman bisa menggunakan Rashberry, blueberry, ataupun mangga Karena minuman jenis ini bisa banget dijadikan ide bisnis Atau ide jualan minuman kekinian Karena selain mudah buatnya Bahan-bahan yang kita gunakan juga gampang banget dicari di sekitar kita Nah setelah semuanya rata Kita masukkan ice cube atau es batu sesuai selera Di sini aku memasukkan kepingan es batu agak banyak Agar lebih segar aja Selanjutnya aku tuangkan UHT full cream Awalnya aku akan menggunakan 2 box ukuran 200 ml susu cair Tapi karena di sini aku pakai gelas kecil Jadi aku hanya pakai 1 box susu cair ukuran 200 ml Nah untuk mempercantik tampilannya Aku tambahkan potongan strawberry di ujung gelasnya Dan ini Korean strawberry milk yang udah jadi Tampilannya sangat menggugah selera Seger banget dan ini teman-teman wajib mencoba Sekian dulu video dari aku Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai Jangan lupa subscribe channel aku Dan share video ini ke semua sosial media kalian Agar teman-teman tahu gimana caranya bikin Korean strawberry milk Terima kasih